Beberapa klub Liga 1 memanfaatkan bursa transfer pemain putaran kedua untuk membeli pemain baru yang dibutuhkan tim. Bursa transfer paruh kedua ini didominasi dengan Legion Asing yang rata-rata kembali memperkuat kelemelapak klub lamanya. Bursa transfer pemain putaran kedua Liga 1 2019 telah ditutup. PT Liga Indonesia Baru selaku operator kompetisi sebelumnya telah membuka bursa transfer paruh kedua ini pada 27 Agustus lalu. Beberapa klub serius mendatangkan amunisi baru guna memperkuat timnya di putaran kedua. Juara bertahan Persija Jakarta mendatangkan dua pemain asing di lini belakang dan tengah demi mendongkrak performa tim. Bek Alexander Luis Reame atau yang dikenal dengan Sandau dan gelandang asal Spanyol Joan Thomas Kampasol diharapkan bisa mengembalikan Persija ke papan atas kelas semen. Persib Bandung juga memanfaatkan bursa transfer untuk mendatangkan tiga pemain asing baru yaitu Kevin Van Kiepers Luis dan Nick Kuipers asal Belanda serta Omid Nazari dari Iran. Selain itu, Maung Bandung juga merekrut keeper di Kabayangkara. Bergeser ke Makassar, PSM berhasil meyakinkan penyerang naturalisasi Indonesia Ezra Walian untuk bermain di Liga 1 2019. Ezra bahkan diberikan kontrak jangka panjang selama tiga setengah tahun. Tak ketinggalan, tim asal Malang Arema FC juga menambah amunisi asal Asia, Takafumi Aka Hoshi. Pemain asal Jepang itu didatangkan untuk menambah variasi serangan tim Singo Edan. Sementara itu, Semen Padang dan PSIS Semarang memulangkan pemain yang pernah berjasa dan menjadi pujian supporter mereka. PSIS kembali mendatangkan bomber haus golnya asal Brazil, Bruno Silva, dengan kontrak hingga akhir musim. Ada pun Semen Padang merekrut kembali gelandang veteran berusia 36 tahun, Yu Hyun Ko. Semen Padang merekrut kembali gelandang kembali gelandang kembali gelandang kembali gelandang kembali gelandang.